Sosok Prabu Siliwangi memang sudah menjadi sosok yang panutan dan dibanggakan oleh masyarakat Sunda Pasalnya ia dianggap sebagai seorang raja yang bijaksana dan merupakan pemimpin yang ideal Meskipun begitu, kisah kehidupannya sendiri sebenarnya masih diliputi begitu banyak misteri Berbagai macam teori dan perdebatan terus berkembang tentang asal-usul dan bahkan hilangnya keberadaan Prabu Siliwangi dan kerajaan pajacaran Berikut ini adalah kisah Prabu Siliwangi gambaran pemimpin ideal yang penuh dengan misteri Yang pertama, Prabu Siliwangi dan Siluman Harimau Putih Salah satu mitos yang menyertai kisah Prabu Siliwangi adalah tentang keberadaan Harimau Putih atau Macan Putih Salah satu kisah mengungkapkan bagaimana Prabu Siliwangi mampu mengalahkan Siluman Harimau Putih Sehingga Harimau tersebut kemudian menjadi pengikut Prabu Siliwangi Kisah lain justru menceritakan Prabu Siliwangi yang menjelma menjadi seekor Harimau Putih Ada yang berpendapat bahwa beliau menjelma menjadi Harimau setelah menjalani tapadrawak Tapi ada juga yang berkeyakinan bahwa Prabu Siliwangi menjadi Harimau dan tinggal di hutan Karena menolak ajakan putranya yaitu Raden Kiansantang untuk memeluk agama Islam Yang kedua Moksanya Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran Yang menjadi misteri terbesar adalah kisah tentang hilang atau moksanya Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran Para arkeolog kehilangan jejak untuk mencari keberadaan Istana Pajajaran Satu-satunya kerajaan di Pulau Jawa yang tidak takluk pada Majapahit Ada yang mengatakan Istana Pajajaran dihancurkan oleh tentara Banten Untuk menumpas agama Sunda Wiwitan dan memperluas pengaruh Islam Versi cerita ini dibuktikan dengan ditemukannya Palangka Sriman Sriwacana Atau Singgah Sanar Raja Pajajaran di depan bekas keraton Surah Soan Banten Kabarnya tentara Islam yang memenangkan peperangan Memboyong Singgah Sanar tersebut dari Pakuan ke Surah Soan Cerita lain menyebutkan bahwa sepeninggal Nyisubal Ngarang Prabu Siliwangi tidak lagi taat pada agama Islam Dan keimanannya terus bergejolak Sementara itu anak-anak dan cucu-cucunya berpegang teguh pada Islam Dan bahkan ada yang menjadi wali yaitu Sunan Gunung Jati Karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah dengan anak cucunya sendiri Maka ia memilih untuk menghilang atau moksa bersama dengan Kerajaan Pajajaran Sehingga tidak bisa dilihat atau dicari dengan pandangan mata biasa Yang ketiga Memerintah Kerajaan zaman Pak Sundan Dalam Prasasti Batu Tulis Diceritakan bahwa Prabu Siliwangi yang memiliki gelar Sri Baduga Maharaja Dinobatkan dua kali sebagai raja Yang pertama adalah ketika menerima tahta Kerajaan Galuh Dari ayahnya Prabu Dewa Niskala Dan yang kedua adalah tahta Kerajaan Sunda dari mertuanya Susuk Tunggal Dengan adanya peristiwa ini Maka Prabu Siliwangi kemudian menjadi penguasa Dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh Dalam masa pemerintahannya Diceritakan ia mampu memimpin dengan bijaksana Dan bahkan tidak mau terlalu memberatkan rakyat dengan pajak Ia juga memberikan kebebasan kepada rakyatnya Untuk menganut kepercayaan atau agama apapun Yang keempat Asal Usul Nama Siliwangi Ada beberapa pendapat tentang asalmu asal nama Siliwangi Yang pertama adalah Nama Siliwangi berasal dari kata Silih dan Wawangi Atau yang artinya yaitu pengganti Prabuwangi Nama ini diambil untuk menyebut Sri Baduga Maharaja Yang menggantikan Prabuwangi Karena begitu termasyurnya Sang Prabuwangi Maka selanjutnya keturunannya disebut dengan nama Prabu Siliwangi Namun dalam versi lain Prabu Pemana rasa menggunakan nama Prabu Siliwangi Ketika ia memutuskan untuk memeluk agama Islam Hal itu dilakukan sebagai salah satu syarat Untuk menikah ini Ratu Subanglarang Yang merupakan murid Sekuro Yang kelima Dihormati di berbagai kepercayaan Meski masih belum jelas betul kisah tentang Prabu Siliwangi Dan kerajaan Pajajaran Namun sosok ini adalah tokoh panutan yang dihormati Di berbagai agama dan kepercayaan Dalam kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan Tokoh ini dihormati dan merupakan gambaran pemimpin yang ideal Bagi masyarakat Sunda Ia dihormati dan diakui sebagai karhun Atau leluhur para bangsawan Sunda Sejarah adalah salah satu hal yang terkadang sulit ditelusuri Dan mengandung banyak misteri Apalagi jika bukti-bukti sejarah yang mendukung Ternyata juga sulit ditemukan Perdebatan tentang sosok legendaris ini Bisa saja terus mengalir Tapi Prabu Siliwangi tetaplah sosok inspiratif bagi masyarakat Terima kasih telah menonton Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe-nya Wassalam